Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Di video kali ini kita memasuki segmen Podcast Gizi dan Kesehatan Ada pepatah nih yang mengatakan Bahwa tak kenal maka tak sayang Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri Terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Fanny Rindianingrum Dan disini tentunya saya tidak sendiri Saya sudah bersama dengan Ibu Nur Syifa Rahma Maulida Selaku dosen program Studi Gizi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Sekaligus narasumber podcast kali ini Assalamualaikum Ibu Syifa Bagaimana nih Ibu kabarnya? Sehat ya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Fanny Alhamdulillah Dalam hari ini ya gitu saya Dalam keadaan yang sehat Waafiat Gimana teman Fanny juga sehat? Sehat Ibu Alhamdulillah Ibu keluarga juga sehat ya Ibu? Sampai sejauh ini Alhamdulillah sehat ya Mudah-mudahan sehat seterusnya Amin Baik Pada podcast kali ini Kita akan membahas tentang obesitas Dan angka kecukupan Gizi Atau yang biasa disingkat AKG Di masa pandemi seperti ini Tentunya seluruh kegiatan Atau aktivitas yang biasa kita lakukan Terpaksa harus dikerjakan dari rumah Nah hal ini dapat menimbulkan Kekhawatiran Timbulnya masalah kesehatan baru Yaitu obesitas yang disebabkan oleh Kebiasaan makan yang kemudian diikuti oleh Kurangnya aktivitas fisik Selama berada di rumah Terutama bagi para remaja Nah menurut Ibu Syivani Obesitas itu apa sih Ibu? Nah kalau berbicara obesitas Menarik ya Obesitas sendiri kan Secara definisi ya Fani ya Jadi kondisi tubuh Ya dikatakan obesitas Saat kondisi tubuh kita itu Lemak ya Yang di dalam tubuh itu Menumpuk sangat banyak Nah faktor penyebab Nanti dari obesitas Karena definisinya sendiri Tergantung pada penilaian gitu Jadi seseorang dikatakan obesitas Di saat ya Berat badan Dibandingkan dengan tinggi badannya Ya dalam kondisi yang berlebih gitu Jadi proporsi tubuh Dalam menampilkan berat badan Penampakan dari berat badan Dan juga tinggi badan Tapi kalau kita berbicara definisi Atau bagaimana sih menilai obesitas Pada remaja misalnya Itu pasti ada perbedaan Fani Jadi standart ya Dikatakan standartnya tadi Nah jika kondisi tubuh yang Sebenarnya lemak tadi Menumpuk di dalam tubuh Akhirnya tadi menimbulkan Konsekuensinya pada berat badan Jadi pada saat dia dibandingkan Berat badan dibandingkan dengan tinggi badan Standartnya tadi ada di atas gitu Yang klasifikasinya tadi Akan menunjukkan dia Masuk ke dalam kategori yang berlebih Begitu Nah itulah definisi obesitas sendiri Fani Nah jadi ada standartnya tadi Dibandingkan dengan standart Padahal kita melakukan penilaian obesitas Tapi obesitas itu sendiri adalah Lemak yang menumpuk ya Di dalam tubuh gitu Yang mengakibatkan Biasanya kalori ya Masuk lebih banyak Dibandingkan yang Dibutuhkan atau yang dibakar Misalnya dalam tubuh Seperti itu Fani Baik Ibu Kemudian bagaimana tanggapan Atau pandangan Ibu Tentang obesitas pada masa pandemi ini Terutama pada remaja Nah menariknya gitu Tadi kan saya tadi sampaikan Kondisi lemak yang menumpuk Nah bisa jadi karena ketidakseimbangan Fani Jadi seseorang akan menjadi obesitas Di saat asupan Ya yang masuk itu berlebih Tidak sesuai dengan luaran Jadi ada ketidakseimbangan nih Antara input dengan output Nah di saat masuknya Atau input asupan makan itu berlebih Yaitu pada zat gizi makro ya khususnya Yang menghasilkan energi tadi Tidak sama Tidak sebanding dengan luaran Tadi Fani sebutkan Pada masa pandemi seperti apa nih Ibu Nah kita tahu pandemi itu kan Semua lewat layar Terpaku ya Jadi misalnya layar kaca gitu ya Kita harus Apa namanya Kuliah Teman-teman juga kuliah Duduk Nah jadi bayangkan Ada aktivitas yang kurang disitu Jadi outputnya bisa jadi Risikonya akan berkurang gitu Jadi sedentary lifestyle-nya Atau Kebiasaan kita dalam aktivisik itu Akan berkurang Mau tidak mau Jadi semua Dibayangkan saja Kalau misalnya kuliah dari pagi Sampai sore Nah jadi itu dalam kondisi duduk Jadi kan tidak ada yang bergerak tuh Nah akhirnya tadi ketidakseimbangan Antara input dengan output Ya itu yang mengakibatkan Risiko dari penyakit Atau risiko dari Seseorang mengalami obesitas Akan lebih tinggi tentunya Makanya harus diperhatikan dengan baik tuh Antara inputnya Dan juga dengan luarannya Gitu Jadi faktor risikonya gimana Pada saat pandemi Menurut saya tinggi ya Fani untuk Seseorang menjadi obesitas Di saat tidak memperimbangkan Antara Masukan dengan luaran Baik Kemudian apa aja sih nih Bu Faktor yang dapat menyebabkan Seseorang mengalami obesitas Nah Yang mengakibatkan Seseorang menjadi obesitas itu Tadi pertama Kalau kita Menyebutkan faktor utamanya Adalah dari asupan Dan ketidakseimbangan Atas aktivisik Itu dulu sih Fani Jadi faktor utamanya itu Asupannya berlebih Aktivitas fisiknya kurang Akhirnya tidak seimbang Jadi yang kita mau kan Di saat asupan kita Cukup ya Sesuai dengan kebutuhan Ya Kebutuhan Kemudian ada Aktivitas fisik disitu Karena Kebutuhan kita pun Juga dinilai dari Seberapa banyak Aktivitas fisik yang kita Lakukan gitu Fani Jadi kalau kita menentukan Kebutuhan Energi kita Atau kebutuhan gizi kita Kan juga akan ada Pertimbangan dari Berapa berat badan kita Berapa usia kita Bagaimana tinggi badan kita Kemudian apa Aktivitas fisik kita gitu Apakah dalam Ringan gitu ya Dalam kondisi yang ringan Sedang atau berat Nah jadi faktor utamanya Adalah Asupan tadi berlebih Ya Kemudian aktivitas fisiknya Kurang Itu faktor utamanya Faktor selanjutnya adalah Kemungkinan Makanya kenapa kita Sekarang ya Kalau kita berpikir Obesitas itu Bukan hanya karena Kondisi yang berlebih Tapi juga Akibat dari Satu sisi Masa lampau Fani Jadi misalnya Faktor risiko Menjadi obesitas itu Akan lebih tinggi di saat Pada masa kanak-kanak Misalnya gitu ya Pada masa usia 0-5 tahun itu Ada kebutuhan gizi Yang tidak terpenuhi Makanya Organ dalam Misalnya tidak berkembang Dengan sempurna Nah akhirnya Mengakibatkan Adanya Permasalahan ya Ini adalah Biasanya second Apa namanya Masalah sekunder Yaitu Sindrom metabolik Gitu Jadi Mungkin Makannya Tidak banyak Gitu misalnya Tapi ternyata Kok bisa menjadi obesitas Nah karena Tidak ada Ketidakseimbangan Dari zat gizi yang masuk Jadi Hanya dikonsumsi Dari zat gizi makro saja Tapi zat gizi mikronya Misalnya kurang Seperti Kurangnya konsumsi Sayur dan buah Misalnya begitu Itu faktor selanjutnya Tufani Jadi selain tadi Ketidakseimbangan Antara asupan Dengan luaran Aktifisik gitu ya Aktifisik yang rendah Itu makibat menjadi obesitas Selanjutnya tadi Pola makan Yang Kurang baik Misalnya Frekuensinya Tidak sesuai Yang kita harapkan kan Frekuensinya sesuai ya Dan tiap makan itu Dalam jumlah yang cukup Misalnya Kemudian tadi Pola makan yang mana Pola makan lainnya adalah Terkait dengan Konsumsi sayur dan buah Fani Karena sayur dan buah tadi Membantu Untuk tubuh kita ini Memetabolisme Dengan baik ya Lebih sempurna lagi Gitu Nah makanya Faktor-faktor Dari penyebab obesitas Itu ya Kaitannya dengan Pola makan Kemudian juga dengan Intensitas dari Aktifitas fisik yang Kurang Begitu mungkin Yang bisa saya Sebutkan ya Fani Terkait dengan faktornya Baik ibu Tadi kan kita sudah Mencerahkan faktor Secara umum ya ibu Kemudian Bagaimana nih ibu Faktor penyebabnya Pada remaja Nah Kalau faktor penyebabnya Ada remaja Kita harus pahami dulu Karakteristik remaja Fani Jadi misalnya Dikatakan remaja itu Di saat usia berapa sih Gitu kan ada rentangnya ya Saya mungkin tidak masuk Dalam kategori remaja gitu ya Jadi faktor Obesitas Misalnya terjadi pada Usia saya itu Berbeda faktornya Dibandingkan dengan faktor Yang pada saat Remaja Nah pada saat remaja Tadi kan rentang usianya Antara 10 sampai 19 tahun Kemudian BKKBN juga menyebut Gitu ya 10 10 sampai 24 tahun Dan belum menikah Gitu Nah Kita harus pahami Karakteristik Remaja Di usia 10 sampai 19 tahun ini Fani Jadi usia 10 Sampai 12 Biasanya terjadi Permasalahan Bukan masalah ya Tapi secara naturalnya Sedang mengalami Pertumbuhan yang sangat cepat Fani Grossport namanya Nah Tidak pahami nih Antara laki-laki dan perempuan Kalau usia 10 sampai 12 tahun Kan dia Ada peningkatan Yang pesatu Untuk tinggi badan Biasanya itu langsung Cepat tingginya Atau berat badannya Langsung Bertumbuh gitu ya Karena tadi pada perempuan Misalnya Adanya Secara natural ya Secara alamiahnya Terjadi peningkatan Masa lemak misalnya Makanya kenapa Ada pertambahan Pada organ-organ Seksual ya Misalnya Payudara Misalnya begitu Nah pada kondisi itu Sebenarnya harusnya dipenuhi Dengan asupan Gizi yang Dipenuhi dengan Kebutuhan Sesuai dengan kebutuhan Gitu Nah Di saat pada kondisi Dimana sedang tinggi nih Permintaan atau peningkatan Kebutuhannya tinggi Tapi Dipenuhinya hanya dari Makanan yang tinggi kalori Ya Maka itu menjadi Faktor utama Dari terjadinya Obesitas pada remaja Misalnya Nah tadi Saya sampaikan Harusnya dipenuhi Dengan makanan Yang bergizi seimbang Tuh Tidak hanya Zat gizi makro Yang dipenuhi Tapi juga Zat gizi mikronya Harus dipenuhi Dengan baik Nah Fani tahu gak Faktor risiko Dari Remaja itu Makanya kenapa Riskesdas ya Riskesdasar itu Menyebutkan Remaja yang Konsumsi sayur Dan buah itu Hampir 90% loh Tidak konsumsi sayur Dan buah Dengan Sesuai dengan Kebutuhan Jadi bayangkan gak Jadi 9 dari 10 Remaja Termasuk mungkin Fani gitu ya Tidak gitu ya 9 dari 10 Remaja Itu Tidak konsumsi Sayur dan buah Sesuai dengan Kebutuhan Nah jadi tadi Di saat tidak Sesuai dengan Kebutuhannya Maka di dalam Tubuh ya Dalam proses Percepatan Tubuh yang tadi Di usia remaja tadi Dalam proses Pertumbuhan Perkembangan Pematangan Dari organ-organ Seksual Misalnya Pematangan Dari Apa namanya Organ-organ Tubuh lainnya Dalam pertumbuhannya Gitu ya Terus kemudian Kita tahu ya Pada masa remaja Kan sedang mencari Jati diri tuh Maka biasanya Pola makannya itu Didasarkan pada Apa yang dia lihat Jadi misalnya Karena dalam Masa pencarian diri Maka biasanya Terlihatnya Ingin konsumsi Makanan Sesuai dengan Idolanya Misalnya gitu Nah jadi Konsumsi makannya Tidak seimbang Misalnya Senang minum-minuman manis Kita tahu Pola makan Remaja kan Biasanya tinggi Akan jajanan Kemudian Memperhatikan Apa namanya Postur tubuh Pada perempuan Misalnya ingin Seperti yang Kurus Misalnya gitu ya Biar badannya Kelakannya bagus Padahal tidak Sesuai dengan Kebutuhan Maka sebenarnya Itu juga menjadi Risiko Dari terjadinya Obesitas Karena kebutuhannya Tidak optimal Tidak dipenuhi Secara optimal Dari zat gizi Yang harusnya masuk Kedalam tubuh Begitu Kemudian Apa dampak nih Bu yang akan Ditimbulkan Ketika seseorang Mengalami Obesitas Nah dampaknya Di saat Yang paling Terlihat adalah Dampak dari fisik ya Jadi obesitas itu kan Terlihat gemuk Gitu ya Karena adanya Penumpukan lemak Di dalam jaringan Tubuh Jaringan lemak Dalam tubuhnya Tadi tuh Makanya faktor yang Dampak yang paling Terlihat adalah Kegemukan Jadi kelihatannya Berlebih Atau tidak sesuai Dengan Postur dari tubuh Itu yang pertama Di saat Mengalami obesitas Maka secara fisik Dia Mempunyai Berat-berat yang berlebih Ini konsekuensinya Akan pada Hal-hal yang Nanti terkait Dengan sindrom Metabolik Jadi misalnya Kelebihan Adanya kelebihan Lemak di dalam tubuh Itu akan Mengakibatkan Kondisi Atau faktor risiko Dari penyakit Degeneratif Karena kita tahu Di saat lemaknya Berlebih di dalam tubuh Tidak digunakan Karena tadi Aktifisinya rendah Maka tidak Dibakar Akhirnya dia disimpan Di saat dia disimpan Di dalam tubuh Dia beredar Di dalam peredaran darah Maka faktor risiko Yang terjadi Adalah penyakit Penyakit Degeneratif Entah itu misalnya Diabetes melitus Misalnya Atau tadi Kalau misalnya Lemaknya sudah Menumpuk Di dalam Pembuluh darah Kemudian terjadi Sumbatan Akhirnya Mengalami penyakit Jantung Misalnya Penyumbatan Pembuluh darahnya Di jantung Jadinya PJK Misalnya Atau kalau misalnya Penyumbatan Pembuluh darahnya Adanya di otak Maka akan terjadi Kondisi stroke Misalnya begitu Nah ini Risiko-risiko dari Penyakit Degeneratif Dalam jangka panjang Akan lebih meningkat Fani Di saat seseorang Mengalami obesitas Nah itu dampaknya Dampak jangka pendek Dan jangka panjang Nah kita pahami juga Kalau misalnya Berat badan kita Berlebih Tapi Penopang tubuh ya Misalnya Tidak sesuai Karena tadi Kondisi tubuhnya Tidak sesuai dengan Apa namanya Berat badan yang Ditopang gitu Makanya biasanya Ada penyakit sendi Di situ Ada kondisi obesitas tuh Makanya Badannya Atau postur Dari tubuhnya Terlihat gemuk Tapi kakinya Tidak mampu Untuk menopang Karena kakinya Mungkin dalam ukuran Yang tidak proporsional Nah kelihatannya Kecil gitu ya Nah itu yang Mengakibatkan juga Dampaknya ya Dari obesitas Adalah penyakit sendi Biasanya Nah itu yang Bisa saya sebutkan ya Sejauh ini Pada dampak dari obesitas Kan nih Baik Ibu Seperti yang Kita tahu nih Ibu obesitas kan Terus menjadi Salah-salah Kesehatan di Indonesia Yang tak kunjung Terselesaikan Nah sebenarnya Apa tantangan Terbesar Dalam upaya Pencegahan Masalah obesitas ini Ya tak Kalau pertanyaannya Tantangan terbesar Itu jelas Pola makan ya Fania Jadi Bagaimana Perilaku makan kita Atau pola makan Dan gaya hidup kita Nah jadi tadi Kalau dibuka dengan Pandemi ini Bagaimana tadi Pasti sudah ada risiko ya Makanya Kita harus Pahami Kalau Kita merasa Aktifisasi kita rendah Kita harus Berusaha untuk Memenuhi Aktifisasi tadi Untuk tujuan Untuk membakar kalori Yang tadi berlebihan Di dalam tubuh Nah kemudian Tadi kalau misalnya Kita pastikan lagi Gitu ya Di dalam tubuh Dalam Apa namanya Terkait dengan Masalah Indonesia ini Gitu ya Yang gak kunjung Selesai Nah upaya Tantangannya Yang kedua adalah Terkait dengan Perilaku yang Dimana Perilaku ini Gitu ya Kan mau Tidak mau Jadi misalnya Mereka tahu Bahwa kalau Konsumsi makanan Yang berlemak itu Akan menyebabkan Obesitas Tapi masalahannya Mau tidak Berubah Misalnya gitu Mau tidak Merubah Perilaku yang Tidak konsumsi Makanan yang berlemak Karena kan semuanya Dari makanan itu Kan biasanya dari mulut Kita rasa enak Gitu ya Atau kemudian Karena tren Lagi tren misalnya Minuman berpemanis Fani ya Mungkin Fani juga suka Boba Misalnya gitu Berjamur ya Berjamur Jadi misalnya Kalau Kayaknya kalau Anak remaja Atau Tadi orang dewasa Juga bahkan ya Di perkantoran Kalau gak minum kopi Tidak minum minuman manis Itu basically Rasa ada yang kurang Nah ini kebiasaan Pola makan Fani Jadi tantangan terbesarnya Sudah jelas pola makan Terilaku dari Pola makan Kemudian juga Gaya hidup tadi Aktivitas fisik Nah mau gak kita Berubah Merubah pola makan kita Dengan Sesuai dengan Apa namanya Kebutuhan ya Atau sesuai dengan Rekomendasinya Seperti apa Nah ini tantangannya Adalah dari Bagaimana kita Merubah Perilaku makan kita Dan juga gaya hidup ya Untuk bisa meningkatkan Aktivitas fisik Khususnya di masa pandemi Yang memang Harus terbatas Tapi kan tidak Menurut kemungkinan Kita bisa aktif fisik Di rumah kan ya Jadi sudah banyak tuh Contoh-contoh Kita bisa tetap bisa aktif fisik Tetap aman Prokes gitu ya Di rumah Tidak keluar rumah Tapi tetap bisa membakar Kalori dengan baik Dengan cukup misalnya Nah itu sih tantangan terbesarnya Fani ya Untuk Obesitas adalah Perilaku makan Dan gaya hidup Begitu Kemudian untuk memenuhi Kecukupan Rata-rata gizi Perhari Bagi remaja Kita dapat Menggunakan Yang namanya Angka kecukupan gizi Sebagai acuannya Nah berapa Angka kecukupan gizi Dianjurkan Untuk remaja Nah Kalau kita Berbicara Angka kecukupan gizi Jadi nanti Teman-teman semua Bisa lihat Di permain kes Ya Nomor 28 Tahun 2019 Jadi Ada perbaruan Tentang angka kecukupan gizi Yang direkomendasikan Disitu ada Sesuai dengan usianya Fani Jadi misalnya Kalau untuk remaja Khususnya Ini kan remaja Tadi saya katakan Usia 10-19 tahun Nah jadi Berapa sih energi Yang dibutuhkan Pada remaja tadi Mungkin pada saat Remajanya usia 10-12 tahun Ada perbedaan Antara laki-laki Dengan perempuan Biasanya Perbedaannya itu Sekitar 200 Gapnya Antara laki dan perempuan 200-400 kalori Jadi kalau pada usia 10-12 tahun Kita tahu Kebutuhan energi Pada remaja Laki-laki Itu 2000 kalori Fani Bayang ya Sudah tinggi 2000 kalori Kalau perempuan Misalnya mungkin Agak sedikit Di bawah laki-laki 1900-an Nah kalau untuk Usianya Meningkat Usia 13-15 tahun Biasanya itu sudah Mulai pematangan Seksual tadi ya Maka akan ada Peningkatan kalori Fani Tadi yang saya katakan Growth sport tadi Peningkatan kebutuhan Kemudian juga Percepatan dari Pertumbuhan Dan perkembangan Organ dalam Organ seksual Khususnya Nah itu Meningkat Kalau pada laki-laki Usia 13-15 tahun Itu sekitar 400 kalori Jadi dari Jadi dari 2000 kalori Menjadi 2400 kalori Terbayang ya Apa namanya Peningkatan kebutuhannya Pada perempuan Pun juga begitu Tapi pada perempuan Mungkin tidak terlalu banyak Kenaikannya Misalnya tadi Dari 1900 kalori Di usia 13-15 tahun Sekitar 150 kalori Jadi sekitar 2050 Nah Perbedaan antara Akhirnya perempuan Juga beda Tadi saya katakan 200-400 kalori Jadi bisa kita bayangkan Nanti di usia 16-18 tahun Ada kenaikan lagi tuh Kebutuhannya Vani Untuk laki-laki Jadi naik lagi dia Ada penambahan 250 kalori Makanya kenapa Kita tahu ya Pada usia-usia Remaja Di usia SMP-SMA Itu kan laki-laki tuh Tinggi badannya Akan lebih cepat Iya gak Vani Benar Cepat gitu ya Jadi kalau perempuan kan Biasanya di awal dulu tuh Tapi nanti setelah itu Akan kelihatan lebih stabil ya Berbeda dengan laki-laki Yang cepat tingginya gitu Nah itu karena tadi ada perubahan Dari kebutuhan Karena memang Secara alamiahnya Secara naturalnya Kebutuhan dari Remaja laki-laki Dan remaja berbeda gitu Makanya kenaikannya 2000 kalori 2400 Di usia 319 tahun Bahkan sampai usia 16-16 tahun itu Ada 2650 kalori Nah itu terakhir tuh Yang paling tinggi tuh Vani Nanti di usia Selanjutnya itu Dia akan lama-lama Turun-turun gitu Vani Nah jadi tutup laki-laki Kalau untuk perempuan kan Dikenaikannya di usia Bahkan Stalknya gitu ya Di 2250 Nanti setelah itu Setelah usia 30 tahun Seperti saya Misalnya udah mulai turun lagi Kebutuhan kalorinya Di 2150 Vani Begitu Jadi kebutuhannya Energi tuh Sampai sebegitu Jadi tinggi tuh Makanya tadi saya katakan Kalau ngomongin remaja Kita harus tahu Karakteristik usia Dan kemudian Kita harus tahu Apa yang berbeda disitu Nah jadi Yang mempengaruhi Penambahan Kebutuhan energi Adalah dari Gambaran karakteristik Dan metabolisme Yang terjadi Di dalam Remaja laki-laki Atau remaja perempuan Nah bagaimana dengan protein Pastinya protein Lemak karbohidrat Sebagai penyumbang Dari energi Maka dia akan Adanya peningkatan Mengikuti dari Kebutuhan energinya Vani Kan kita tahu ya Kalau Protein Lemak karbohidrat Itu adalah Zgizi makro Yang menyumbang Menyumbang untuk Penambahan energi Tadi misalnya Jadi di saat Tadi kebutuhannya naik Kalorinya naik Energinya naik Maka pasti ada peningkatan Di protein juga Di lemak sedikit Tapi gak terlalu banyak Dan kemudian di karbohidrat Untuk kemenuhan Kebutuhan energinya Tadi tuh Nah Begitupun juga Dengan zat gizi mikro Misalnya Pada zat gizi mikro Itu yang paling Terlihat ya Paling banyak itu Adalah pada Biasanya pada perempuan Khususnya zat gizi mikro Misalnya zat besi Gitu Nah zat besi ini Akan ada peningkatan Karena kenapa Karena sudah mulai tuh Pada remaja perempuan Ada menstruasi Misalnya Nah kematangan seksual Tadi kan Di Apa Ditandai dengan Terjadi menstruasi ya Nah Jadi Karena ada menstruasi Adanya darah yang keluar Maka peningkatan kebutuhan Akan zat gizi mikro Khususnya Fit FE Misalnya zat besi ya Untuk mengganti Sel darah merah yang baru Itu juga akan ada peningkatan Begitu Fanny Tapi tadi Kebutuhan yang memang tinggi ini Seharusnya memang Diimbangi dengan Aktivitas fisik Begitu Jadi kalau misalnya Tadi adanya peningkatan Kebutuhan Naik 100 kalori Naik 150 kalori Pada perempuan Atau pada laki-laki 200 kalori 250 kalori Gitu ya Itu harus diimbangi Dengan aktivitas fisik Gitu Di saat aktivitas fisiknya Cukup Maka dia akan Tidak menjadi obesitas Karena lemak Atau Kebutuhan kalori Yang dihasilkan Di tubuh itu banyak Akan digunakan Kembali Untuk aktivitas Fisik Begitu Fanny Jadi Menurut ibu Bagaimana pola makan Yang baik Agar terhindar Dari obesitas Apalagi di masa pandemi Seperti sekarang ini Ya Betul Nah Jadi kalau misalnya Berarti kalau kayak gitu Kalorinya harus Didevisitkan dong Bu Atau dikurangi Tidak gitu ya Karena tadi kita tahu Remaja itu Sedang tumbuh Dia sedang berkembang Organ dalamnya Maka tetap dibutuhkan Kebutuhan Energi yang banyak Jadi bagaimana nih Pola makannya Nah kita semua Ahli Gizi Sepakat ya Untuk Merekomendasikan Pedoman Gizi Seimbang Fanny Jadi semuanya harus Harus melek nih Bagaimana sih Rekomendasi untuk Pola makanan yang seimbang Itu ya itu dengan Isi piringku Ya dengan Pedoman Gizi Seimbang Kita tahu Di dalam PUGS Atau pesan umum Gizi Seimbang Itu yang pertama adalah Terkait Syukuri dan nikmati Aneka raga makanan Jadi Maksudnya apa Kita harus Makan itu harus beragam Jadi gak boleh milih-milih Misalnya Fanny hanya senengnya Ayam geprek Aja gitu ya Nah jadi setiap harinya Konsumsinya ayam geprek Atau ayam saja Nah ini tidak Mencukupi kebutuhan Nantinya gitu Karena Asam amino Yang dibutuhkan Oleh tubuh itu Beragam Nah zat gizi Yang Bahan makanan Yang dihasilkan Dari zat gizi Dari bahan makanan Tadi berbeda-beda Ada asam amino Yang tinggi Pada ayam Tapi dia rendah Misalnya Pada Telur Gitu ya Tapi ada asam amino Tertentu yang tinggi Pada telur Tapi rendah pada ayam Nah jadi Ini harus Dipenuhi Dengan makan Yang beragam Begitupun Dengan sayur Dan buah Tadi misalnya Ada sayur Yang tinggi vitamin A Ada sayur Yang tinggi vitamin C Ada sayur Yang tinggi Kalsium Misalnya begitu Nah jadi harus Dipenuhi dengan Keragaman makan Selanjutnya Apa namanya Kita pahami ya Pola makan yang seimbang Itu adalah Di saat Waktu makan ya Frekuensi makan itu Sehari itu Tiga kali Fani Nah tiga kali Waktu makan itu Kita biasanya makan Konsumsinya pagi Siang Dan juga sore Atau malam Nah jadi harus Distribusinya harus Dipenuhi itu Pagi Siang Dan malam Kenapa bu Kita gak Kan kita Kalau misalnya Gak makan Atau gak sarapan pagi Kan berarti Mengurangi kalori Nah ini hati-hati Di saat kita Skip meal ya Kita tidak Apa namanya Skip makan Pagi kita Atau skip Makan siang kita Maka ini akan Yang terjadi Tubuh itu Mengalami adaptasi Metabolik gitu Nah Makanya kenapa Ada yang Saya makannya dikit Tapi kok Jadinya tetap gemuk ya Karena tubuh beradaptasi Gimana caranya Menghasilkan energi Atau cukup Nah makanya Tiga kali waktu makan Tadi Tadi 2000 kalori ya Anggaplah 2150 kalori Yang harus dipenuhi Tiap hari Itu kita bagi Dalam tiga waktu makan Fanny Dan juga dua Waktu selingan Di antara Waktu makan Makan pagi Jam 8 Atau jam 7 Misalnya sarapan ya Kemudian Ada selingan nanti Sebelum waktu makan siang Jam 10 Nanti jam 1 Atau jam 12 Kita makan siang Ada selingan lagi Selingan Di antara waktu makan siang Sama waktu makan sore Atau malam Nanti baru makan malam Nah Tiga kali frekuensi Waktu makan Dan dua kali selingan Ini harapannya dipenuhi Dengan isi piringku Pedeman isi piringku Isi piringku itu seperti apa Dalam isi piringku Maka porsi Atau penukarnya itu Harus Seimbang Dari lima kelompok Bahan makanan Yaitu Adanya sumber Karbohidrat Adanya sumber protein Yang dipenuhi Dari lauk hewani Dan lauk nebati Misalnya Kemudian adanya sumber Vitamin dan mineral Dari sayur dan buah Itu harus setara Gitu Jadi misalnya Gimana yang gampangnya Kalau misalnya kita Ambil piring Fani mau makan nih Makan utama Makan besar Kita ambil piring Satu isi piringku itu Kita lihat nih Dalam satu isi piringku itu Berarti kalau kita makan Nasinya satu centong Sebisa mungkin sayurnya Juga satu centong sayur Fani Jadi bukan Satu centong nasinya Tapi sayurnya Hanya dua senuk makan Kan tidak seimbang tuh Nah itu yang dikatakan Isi piringku itu Harus porsinya pun Harus dipertimbangkan Harus diukur Nah Dengan pemenuhan sayur dan buah tadi Harapannya Tidak terjadi obesitas Kenapa? Karena sayur dan buah Juga mengandung serat Yang cukup tinggi Ya Sebagai sumber serat juga Vitamin dan mineral Nantinya serat ini Akan mencegah Terjadi obesitas Karena sudah merasa kenyang Gitu Nah serat tadi juga membantu Untuk proses metabolisme Akan lebih optimal Jadi Apa namanya Asupan yang Lemak tadi Yang menumpuk Di dalam tubuh Itu akan Istilahnya Dibersihkan kembali Oleh serat Nah makanya Porsi dari sayur Ya harus setara dengan Nasinya Atau sumber karbohidratnya Misalnya sumber karbohidratnya Kentang Maka porsi Dari wortel Atau buncis Rebus Itu juga harus Sama seperti Banyaknya kentang Lauk hewaninya Misalnya ada ayam Lauk nabatinya Misalnya ada tempe Atau misalnya Lauk hewaninya Ada telur Lauk nabatinya Ada tahu Maka jangan lupa Banyaknya ayam dan tahu Telur dan tempe Gitu ya Dalam tiap makan Sekali makan Tadi makan pagi Atau makan siang Atau makan malam Itu harus Dipenuhi juga Dengan nanti Buahnya Nah buahnya Harus sebanyak Jumlah dari Lauknya Nah itu yang dikatakan Seimbang Seperti itu Jadi Sangat mudah Kapan waktu makan buahnya Nanti bisa pada saat Setelah makan Atau pada saat Waktu selingan Fani Gitu Jadi Selingannya Tadi jam 10 Kita lapar lagi Nah silahkan Konsumsi buah Misalnya Agar apa Agar terpenuhi seratnya Jadi merasa kenyang Tidak Kalorinya tidak berlebihan Misalnya Terus kemudian Kita juga memenuhi Asupan Apa namanya Kebutuhan dari Vitamin dan mineral Tubuh kita Tadi misalnya Yang dibutuhkan Untuk membantu Proses pencernaan Begitu kurang lebih Untuk pedoman gigi Seimbang ya Yang bisa Teman-teman jalankan Di dalam Kehidupan sehari-hari Tuh Dengan 3 kali Waktu makan 2 kali selingan 1 Sekali makan Kita dalam Sipiring Ada sumber Karbohidratnya Ada sumber Dari Protein ya Dari lauk hewan Dan lauk nabatinya Ada sumber Vitamin dan mineral Dari sayur Dan buah Nah itu yang dikatakan Seimbang Insya Allah nanti akan Mencukupi kebutuhan Yang tadi 2.100 Atau 2.000 Kalori Dengan proteinnya Lemaknya Karbohidratnya Vitamin mineral Itu akan pasti Terpenuhi Secara otomatis Begitu Jadi Seperti itu ya Ibu Pembahasan kita Kali ini Tentang Obesitas Dan akal Kecukupan Busy Pada situasi Pandemi Seperti sekarang ini Terutama Untuk Semoga Podcast yang Sudah teman-teman Tonton Dan dengarkan ini Dapat Bermanfaat Dan menambah Bahasa teman-teman Mengenai obesitas Tentunya Tentunya Saya ingin Mengucapkan Ibu Banyak terima kasih Kalo ada Ibu Siva nih Karena sudah Bersedia Ibu Melakukan Waktunya Untuk menjadi Narasumber Di podcast Kali ini Sama-sama Fani Semoga Ini juga Bermanfaat ya Buat teman-teman Semua Kita Bisa menurunkan Prevalensi dari Obesitas Yang nantinya Mencegah Tadi dari dampak Terjadinya obesitas Yaitu penyakit-penyakit Degeneratif Amin Baik Jadi dapat Disimpulkan nih Teman-teman Bahwa Obesitas merupakan Penumpukan lemak Yang berlebi Pada masa remaja sendiri Obesitas dapat Dipengaruhi Oleh pola makan Yang tidak seimbang Kurangnya aktivitas Wisnik Hormon Dan faktor lingkungan Jika tidak Segera ditangani Maka Obesitas dapat Menimbulkan Berbagai penyakit Degeneratif Contohnya Seperti diabetes Untuk memenuhi Kecukupan rata-rata Gizi per hari Bagi remaja Kita dapat Menggunakan Angka kecukupan Gizi Sebuah acuan Yang dapat kita lihat Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Perubahan Pelamakan yang baik Agar terhindar Dari obesitas Dapat digambarkan Dengan pedoman Dari isi PNKU Nah jadi Seperti itu ya Teman-teman Pembahasan kita Kali ini Tentang obesitas Dan apakah Kecukupan Gizi Pada situasi Pandemi Seperti sekarang Ini Terutama Untuk remaja Semoga Podcast yang sudah Teman-teman Tonton Dan dengarkan Ini dapat Bermanfaat Dan menambah Wawasan teman-teman Mengenai Obesitas Tentunya Saya ingin Mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Ibu Syifa Karena sudah bersedia Memangkan Waktunya Untuk menjadi Narasumber Di podcast Sekali ini Selain itu Kami juga akan Mengadakan Kuis nih Yang berisi Materi-materi Podcast yang sudah Kita bahas Dan tentunya Ada hadiah Untuk teman-teman Yang dapat Tunjuk kuis tersebut Dengan cepat Dan tepat Untuk informasi Lebih lanjut Mengenai kuis Dan informasi-informasi Kesehatan dan gizi Lainnya Teman-teman Bisa langsung Mampir nih Ke Sosial Media Himbunan Mahasiswa Gizi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Yang ada di Description box Di bawah Jangan lupa juga Untuk subscribe channel Youtube Di Magisi Uhangka Serta like Dan komen Video podcast kali ini Sampai jumpa lagi Teman-teman Di video-video podcast Selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!